selamat menikmati masuk semalam ya, eh semalam atau 2 hari kemarin lah, kalau harganya cocok insyaallah gue angkut gitu cuy maybe temen kalian ada yang lagi mau jual mobil ya, karena orang jual mobil tuh alasannya kan banyak ya ada yang karena bosen ada yang memang lagi mau mengosongkan garasi karena koleksinya terlalu banyak ada yang apa namanya tuh ada keperluan mendadak jadi alasannya tuh banyak cuy kalian tuh boleh banget tawarin ke kita atau mungkin dari koleksi kalian sendiri tawarkan ke kita, oke cuy kontaknya kemana, kontaknya tuh kalian bisa ke whatsapp ya, 081-333-661-777 itu fast respon ya disitu kalau kalian malu buat whatsapp kalian bisa cek ombak dulu lewat DM instagram ya at25.garats tuh instagram kita tuh, disana gue tuh ada janjian di Indomart ya cuman setelah gue cek, lokasinya tuh kurang nyaman buat di liat orang gitu ya ntar, orangnya gue telpon dulu nih halo bang bang lokasinya kurang enak ya kayaknya kita pindah lokasi aja ya bang untuk pengecekan mobilnya nih biar enak bang oke 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 bang, makasih bang bang gue izin buat apa, videoin ya waktu ngecek mobilnya boleh bah bandnya masih baru cuy tahun 2022 nih pelatnya juga masih hidup warnanya biru ya ya overall ini bodinya masih boxer sih gue cek dulu ya isi masih utuh semua tuh yang tengah juga termasuk yang ujung kiri jok drivernya juga yah masih oke banget sih ini cek beberapa bagian sih cuman gak banyak ya ini velg velg 10 hull kalau gak salah ya yah masih oke lah masih ada tuh langsung jelek sih mobilnya mesinnya gak ada masalah nih halus gue mau buka dulu head unitnya juga fungsi oke wih AC juga masih dingin loh masih nyala juga nih mobil di kb pokoknya berapa ini murah kok ini 1,4 artinya tahun 2027 ya yah oke lah 2 hours later singkat cerita ini mobil tadi ditawarin ke gue tuh 45 juta ya gue cek minusnya segala macem akhirnya gue nigu di angka 42 juta cuy cuman yah negosiasi yang cukup alot ya berapa jam kemudian ya udah gue transfer nih akhirnya gue deal kan di angka 43an ya jadi udah gue transfer gue angkut mobilnya tuh 43 sekian gue bawa dulu mungkin ntar gue cuci sama gue cek ke bengkel ya apa aja yang perlu dirapikan gitu ya hari ini tuh gue mau meluncur buat karena mobilnya tuh kotor banget gue mau cuci dulu cuy ini tuh cuci mobil ya lumayan lah 30 ribu ini cucinya cuy untuk mobil seperti ini cukup lah selamat menikmati ya selamat menikmati ya udah selesai nyucinya ini gue kasih tunjuk ya oilnya nih kayak gimana bentukannya oke selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya good morning everyone so jam berapa pun kalian nonton mau pagi, siang, sore, atau malem kali ini tuh gue akan masuk ke sesi pembahasan ya seperti di sesi-sesi sebelumnya yang sudah kalian lihat our stock review kali ini tuh W124-300E tahun 90 warnanya biru cuy gue akan mulai yang dari paling deket dulu nih ya untuk area kap bagasi nih overall catnya itu masih oke buat dilihat ya cuman memang perlu beberapa repaint aja karena beberapa bagian tuh banyak baret cuy untuk cat exterior gue gak ngerjain apa-apa ya namanya baret pemakaian tuh wajar ya gue akan geser untuk sisi sebelah kanan nih kalian bisa lihat ini tuh dual tone ya gimana cuy velgnya tuh pake ten hole bukan yang jarum ya terus doffnya ada hilang satu yang sisi depan kanan terus ini area untuk stop lamp yang sisi sebelah kanan lalu stop lamp yang sisi sebelah kiri disini ada logo 300E dan disini pajaknya masih hidup sampai tahun 2023 September platnya masih panjang banget sampai 2027 cuy gue masuk ke area exterior kap mesin ya kalian bisa lihat memang perlu sentuhan di beberapa area ya cuman ya oke lah mobil mobil untuk harga budget yang agak miring ya penampakannya masih seperti ini cuy tuh tutup towing aja masih ada tuh ada ada poolnya juga disini meskipun ini bukan bawaannya mercy ya ini third party disini tuh lampunya masih boss original kecuali yang scene ya scene-nya ini merk depo bahas dari door trimnya dulu nih semua area disini soft touch dan ini masih MBTEC original disini ada accent wood panel disini ada handle chrome terus disini tuh ada itu ya untuk spion sisi sebelah kanan tuh tuasnya hilang terus disini sudah ada anti karat dari Z-Bart dan ini penampakan untuk area jognya cuy ya overall masih oke lah ya terus ini untuk area steeringnya ini area steeringnya steeringnya udah gantian ya arusnya gak seperti ini tapi it's oke dan ini tuh area jog untuk sisi sebelah kiri depan ya tuh ini tuh manual transmission ya terus disini tuh ada climate AC AC tuh dingin banget vacuum vacuum headrest masih fungsi central lock masih fungsi dan power window tuh yang gak fungsi sisi sebelah kiri ya sisi sebelah kiri tuh gak fungsi electric mirror juga gak fungsi tapi manual mesin transmisi semuanya masih oke banget kita akan ngobrol di dalam gue akan coba untuk start engine langsung naik ya cereng gak pake tunda-tunda terus disini tuh ada tempat penyimpanan tertutup itu juga masih nyala lampunya AC juga masih dingin cuy tuh ini bisa denger ya terus untuk head unitnya itu juga masih bisa nyala ya tuh nah lama-lama ntar kena copyright lalu disini ada spion disini ada sun visor tengah terus ini sun visor nya juga masih ada lampu-lampu ini sebagian mati sebagian hidup ya lampu kabin ya lalu disini ada safety belt safety belt nya juga masih bisa berfungsi cuy gue akan ajak kalian tuh jalan ke ruang mesin kondisi AC nya nyala dan engine nya nyala ini ya untuk ruang mesin nya itu harusnya warnanya hitam tapi udah pernah kena repaint warna putih sama preview sounder akin nya masih bagus terus disini pallhead nya juga masih utuh suara mesin nya ini tuh ini tuh engine nya pake M103 ya masih karburator belum injeksi yang injeksi itu yang 320 mulai masuk untuk area interior baris kedua cuy kita mulai dari door trim nya dulu kacanya juga masih original mana ya tuh ada logo bintang disini ada aksen wood disini ada ideal chrome semuanya soft touch ini masih material MBTEC bawaan ori nya cuy lalu ini tuh jok yang sisi belakang ya disini ada armrest ada armrest masih oke dan ini plafonnya plafonnya memang seperti ini penampakannya maklum ini mobil murah dan mobil budget ya jadi kalian jangan berespetasi lebih tutup dan kita lihat untuk layout baris depan ya tuh gimana ngiler gak tuh ya masih oke lah ya untuk harga harga tadi masih worth it lah ya mana cuy tanki bensinnya tuh bukanya begini doang ya tuh tanki bensin ya gue akan coba untuk mulai buka bagasi si belakang tuh ada ban serep gak ada dongkraknya ya ini masih bawaan nih plastiknya nih untuk segitiga ini masih ada tuh lengkap peredamnya juga masih ada kaleng semuanya cuy sil-silnya juga masih utuh oke mungkin sampai sini dulu video gue terkait W124 300E warna biru manual transmission tahun 90 pajaknya hidup masih panjang banget platnya sampai tahun 2027 buat kalian yang ingin informasi lebih detail terkait mobil ini kalian bisa follow gue tuh di instagram ya at 25.garage tuh kalian bisa follow gue tuh disini ya pantengin kita disini tuh at 25.garage atau kalian juga bisa admin whatsapp 081-333-661-777 buat temen-temen yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa tinggalin like tinggalin komen subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapetin update-update di mobil selanjutnya kalian tuh boleh banget ya share video ini ke temen kalian ke temen tongkrongan kalian ke keluarga kalian ke papa, mama, istri, pacar semuanya untuk jadi referensi sebelum membeli mobil-mobil dari kami also thank you for watching and see you on next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax